Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih mahasiswa mata kuliah jarak jauh pengantar ilmu ekonomi telah bersedia hadir di sore yang indah dan masih dalam situasi yang tidak penuh dengan ketidakpastian. Kemudian kita akan mulai pertemuan mata kuliah hari ini, ini pertemuan ketiga, basically kita akan bahas tentang teori-teori ekonomi, tapi kita tidak akan membahas keseluruhan karena kalau kita bahas secara keseluruhan tidak akan selesai-selesai. Bukunya tebal sekali, dan buku padaman saya ditulis oleh George Ritzer. Jadi itu, terus pertama kita akan bahas tentang teori ekonomi dulu, jadi ini kan saya ganti slide. Oke, teori ekonomi, ada yang disebut dengan teori ekonomi berbasis industri atau liberalisme klasik, itu milik Adam Smith. Ini, kalian bisa melihat, Ari, Ari bisa melihat wordnya dengan jelas? Ya, bisa Bu. Bisa enggak? Oh, bisa. Ya. Jadi, Smith, seperti yang pernah saya sampaikan minggu kemarin itu, adalah Bapak ekonomi Inggris sekaligus filsuf, dan dia makar sosiologi industri. Dalam bukunya, yang lebih banyak mengungkapkan tentang sosiologi industri, dia mengenalkan pentingnya bekerjasama untuk dapat mengatasi kelangkaan sumber daya suatu negara. Dan itu adalah tesisnya yang pertama. Tesis itu kayak statement hasil pembuktian sementara ya, tesis. Sama kayak tesisnya S2 gitu ya. Dan, skripsi kalian bahasa Inggrisnya itu graduate thesis, jadi ya seperti itu ya. Cepaya enggak bingung aja. Terus, intinya dia adalah, tesis utama pemikirannya adalah menyerahkan ekonomi sepenuhnya pada mekanisme pasar. Agar pasar dapat berjalan secara optimal menggunakan kaedah invisible hands. Artinya, permintaan dan penawaran bertemu di suatu tempat, terjadi transaksi sesuai dengan. Tidak ada yang mengatur, tapi karena bertemu dengan sendirinya, karena ada kebutuhan, dan karena ada keadaan sumber daya yang langka, sehingga penjual dan pembeli itu bertemu untuk melengkapi kebutuhannya masing-masing. Nah, Adam Smith ini kemudian melanjutkan, iya, anti-intervensi pemerintah. Ia berpendapat, intervensi dari pemerintah itu hanya menghalangi pasar untuk dapat berfungsi secara optimal. Ya, ini intinya. Terus, tesisnya yang lain Adam Smith itu bahwa suatu negara harus memaksimalkan penggunaan sumber daya apapun yang ada di negara itu. Dan, ini muncul kritik, bagaimana jika sumber daya itu langka atau bahkan suatu negara tidak memiliki sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya. Apa yang dilakukan? Adam Smith bilang itu bekerja sama, bermitra. Yang ini kemudian ditindaknya lanjuti oleh kerajaan-kerajaan besar Inggris, Sepanyol, Portugal, Perancis, untuk kemudian mencari sumber daya yang langka itu langsung ke sumbernya. Dan mereka bermitra awalnya, tapi kemudian muncul hasrat untuk ingin memonopoli secara keseluruhan. dan memastikan sumber daya tersebut itu hanya dijual ke mereka dan memastikan stok ke Eropa itu tetap terjamin. Sisi negatifnya dari penganut teora ini adalah melahirkan apa yang kita sebut sebagai revolusi industri di Inggris, tapi menghasilkan eksploitasi. Eksploitasinya seperti apa? Eksploitasi seperti ya hampir yang terjadi di Indonesia. Anak kecil dipekerjakan, mereka dibayar murah, banyak buruh dibayar murah, mereka disuruh bekerja lebih dari 8 jam dan mereka banyak lembur. Seperti itu, itu eksploitasi. Yang kedua, melahirkan yang namanya kapitalisme. Kapitalisme itu seperti gurita raksasa, kemudian mencengkeram setiap pos-pos sumber daya, utamanya negara-negara yang tidak terlalu berkembang. Dan menggunakan sumber daya tersebut untuk memperkaya dirinya sendiri untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Entah keuntungan besar ini kemudian digunakan untuk investasi kembali, ataukah ditumpuk, ataukah untuk menggunakan modal, ataukah untuk meluaskan eksploitasi. Terus, karena negara, kerajaan Inggris waktu itu, belum ada negara, mulai melakukan monopoli, maka mereka mulai mendirikan cabang pemerintahan yang disebut koloni. Sehingga ini adalah cikal bakal kolonialisasi. Mereka semua, kapitalisme kolonialisasi ini terinspirasi dari pemikirannya Adam Smith. Pemikirannya sih tidak buruk, ya. Pelakunya yang buruk. Ada pertanyaan? Sampai sini? Ari? Tidak ada. Egi? Gue senang banget nih sama Egi, kalau ditanyain selalu senyum dulu. Nanti kalau kalian ingin bertanya, di situ ada fitur angkat tangan atau raise hand. Kalian bisa klik, sehingga saya tahu jika kalian ingin menyelak atau ingin bertanya, ya. Bisa dicoba sekarang. Siapa cepat? Biasanya raise hand-nya muncul dulu. Coba klik raise hand. Tidak nemu ya kalian ya? Nah itu, Reva nomor satu. Oke, Reva. Ari nomor dua. Egi nomor tiga. Yap, begitulah ya caranya. Oke, kita lanjutkan. David Ricardo. Oke. David Ricardo. Baik sopoh, ygore. Inti dari tesis ekonomi Ricardo adalah soal teori nilai kerja. Jadi yang saya ceritakan tentang buruh garmen yang dia membuat produk atau celana yang harganya lebih mahal daripada gaji yang ia peroleh setiap bulannya. Itu disebut dengan teori nilai kerja. Jadi bagaimana buruh itu dipaksa untuk melakukan sesuatu dan hasilnya lebih mahal dari upah yang ia terima. Nah, sehingga ada pertanyaan, ada perbedaan nilai. Nilai yang, nilai ketengah kerjaan, energi yang diberikan oleh buruh kepada pemilik modal yang dibayar oleh pemilik modal berupa upah itu memiliki perbedaan nilai dari produk yang dihasilkan oleh buruh itu tersebut. Nah, perbedaan nilainya ini sangat jauh. Ini yang kemudian disebut dengan profit atau keuntungan yang digunakan oleh pemilik modal untuk kemudian melakukan akumulasi modal. Teori ini agaknya sangat bermanfaat untuk memahami bagaimana kerjasama antara perusahaan besar dengan perusahaan kontraktor. Seperti PT E, itu dia membuat garmen dengan label, kalau nggak salah Lea sama Lisa, kalau nggak salah. Itu dijual di Amerika Serikat. Jadi 95 persen dari produk jeans dan garmen yang dibuat oleh PTE di Borobolinggo, itu diekipor ke Amerika Serikat. Elia, Lisa kalau nggak salah namanya. Lisa, iya. Itu adalah teori nilai kerja. Jadi kalau buruhnya dieksploitasi, terus kita membawanya kerana perdagangan internasional, PTE yang markas besarnya itu ada di Hongkong, ada di Hongkong guys, yang ngatur ekspor-impornya PTE itu ada di Hongkong. Jadi, kontraktor besarnya tidak pernah ada di Indonesia. Indonesia itu hanya pabrik dan buruh-buruhnya. Nah, kalau ditarik dalam ranah perdagangan internasional, PTE sebenarnya sedang dieksploitasi oleh perusahaan yang ada di Amerika Serikat itu. Teori nilainya mengambil dimensi internasional. Tapi kalau kita melihat buruhnya mengenai produk yang dihasilkan dan nilai produk yang sebenarnya dibandingkan dengan upah yang diterima, maka teori nilai kerjanya itu lebih mikro. Lebih kecil maksudnya. Mikro seperti hulu, studi hulu, studi mikro. Kalau kita lihat dimensi perusahaannya itu disebut studi makro besar. Atau makro ekonomi. Lanjut. Jika upah real naik, maka keuntungan real akan turun karena pendapatan dari penjualan barang yang diperjual belikan dibagi antara keuntungan dan upah. Jika upahnya ditahan atau tetap rendah, maka keuntungan real ini akan naik atau lebih besar. Karena pendapatan dari penjualan barang itu upahnya kecil, ini variabelnya. Kalau upahnya kecil maka keuntungannya semakin besar. Kalau upahnya sama besar dengan keuntungan, maka keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan cukup terbatas. Itulah yang mendorong negara-negara maju kemudian mencari perusahaan subkontraktor untuk melaksanakan pekerjaan dan membuat produk kemudian diekspor ke negara mereka. Karena apa? Buruh di negara subkontraktor tersebut itu jauh lebih murah. Utamanya di India, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam, Indonesia. Indonesia itu UMR-nya termasuk lebih tinggi daripada Vietnam. Sehingga menempatkan Indonesia dalam posisi kurang kompetitif buruhnya dibandingkan dengan Vietnam. Buruhnya Indonesia itu, setiap tanggal 1 Mei mereka selalu menuntut penyetaraan gaji ya, UMR gitu. Mereka ingin untuk terus naik karena memang sih harga kebutuhan pokok itu tidak pernah turun. Jadi mereka menuntut naik terus. Kalau di Vietnam, Staknan, karena mereka negara komunis, sehingga seluruh informasi itu dipegang oleh negara. Kalau Indonesia kan enggak. Seluruh informasi itu bebas. Negara tidak memegang informasi. Akhirnya kita kan cenderung konsumtif ya. HP, Xiaomi. Xiaomi Sharp. Oh, sekarang ada Mi 10. Asus, mana? Mi 10. Mi 10. Mi 10. Xiaomi Mi 10. Terus Infinix. Punyanya Hong Kong itu. Oh iya Infinix. Terus itu punya Taiwan. Tapi sekarang, kalau di Vietnam, susah sekali menemukan orang-orang seperti kita yang mudah-mudah seperti kita menggunakan HP iPhone. Kalau di tempat kita kan, mudah sekali. Mudah sekali. Ya, mudah. Itu perbedaannya. Tingkat konsumsi di Indonesia dan di Vietnam. Jadi kalau di Vietnam itu keren loh. Agak-agak jadul gitu loh. Kayak Indonesia pada masa 90-an gitu ya. Masih banyak kendaraan, eh salah. Jalan itu masih belum penuh dengan kendaraan. Dan kendaraannya itu sedikit yang baru. Dan kebanyakan orang itu pakai sepeda. Kalau kita udah, sepeda udah. Kita sepeda udah cool, men. Harganya bisa dua dijitan sekarang ya. Ada tren baru. Go West. Malu gue sama teman. Kalau sepedanya, sepeda jelek. Ya kan? Sepeda jadul. Kalau mau jadul, sekalian aja jadul. Sepeda untah. Jadi terlihat keren. Lihat apa? Antik. Klasik, Bu. Klasik. Oh, klasik. Ya, ya, ya. Betul. Penting itu ya. Itu. Jadi, teori nilai kerja ini yang kemudian melahirkan dan, ya, melahirkan apakah suatu negara itu punya keuntungan komparatif terhadap negara lain. Ya, keuntungan komparatif. Misalnya, nih, kalian akan cenderung berteman dengan orang, mungkin, lebih kaya. Lebih kaya adalah variable keuntungan komparatif. Atau lebih pintar? Lebih pintar adalah variable keunggulan komparatif. Ya, seperti itu juga yang terjadi dalam hubungan internasional dan makroekonomi. Oleh karena itu, negara meskipun tidak saling suka, seperti Amerika Serikat dan Turki, Indonesia nggak suka sangat Amerika Serikat. Orangnya Indonesia yang tidak terlalu suka dengan intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan banyak lainnya. Tetapi tetapkan perdagangan dan hubungan bilateral tetap berjalanan. Karena ada keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia tidak dimiliki oleh Amerika Serikat. Keunggulan komparatif yang dimiliki Amerika Serikat tidak dimiliki Indonesia. Itu yang membuat dua negara bisa bekerjasama. Oke. Kenes, ah, sudah saya jelaskan ya. Nah, ini nih. Yes. Ya. Teori. Ekonomi. Ini Marx. Intinya adalah bahwa teori ekonomi pada masa revolusi industri itu menciptakan eksploitasi. Eksploitasi, menciptakan eksploitasi dan mencabut kelompok orang tertentu dari bagian yang lebih utuh dan membedakan, atau dan memecah kelompok masyarakat tertentu. Ya, apa sih maksudnya, Bu? Jadi gini loh. Kita kalau dalam masyarakat pada hakikatnya, kita adalah sama ya. Baik di depan hukum, di depan negara, di depan apapun. Nah, pokoknya materi yang kita miliki tidak membedakan kita dari bagian masyarakat yang lain. Tidak peduli kaya atau miskin bisa hidup berdampingan. Idealnya kan seperti itu. Tapi menurut Marx, revolusi industri itu mengakibatkan, ada dua kelompok, ya ini kelompok penguasa atau pemilik produksi dan kelompok yang tidak menguasai produksi. Nah, kecenderungan yang terjadi adalah eksploitasi yang mana kelompok penguasa produksi mengeksploitasi kelompok yang tidak menguasai produksi. Pada umpungnya, kelompok yang tidak menguasai produksi ini hanya memiliki tenaga kerja untuk mereka jual kepada pemilik produksi. Dan yang terjadi ketergantungan kelompok yang tidak memiliki produksi ini, modal produksi, mereka terlalu bergantung pada kelompok penguasa produksi. Sehingga ini menempatkan kelompok penguasa produksi lebih punya power atau kuasa untuk kemudian bertindak sewenang-wenang pada kelompok yang tidak menguasai produksi. Kelompok yang menguasai produksi disebut dengan kelompok berjuis atau bangsawan, orang-orang kaya, orang-orang terlalu kaya, dan orang yang sangat kaya. Sedangkan kelompok yang tidak menguasai produksi ini disebut kaum proletar. Orang Pinggiran seperti lagunya Iwan Fals. Jadi kalau kalian ingin mendengarkan dan memahami nasib mereka, mulailah cari lagunya Iwan Fals. Orang Pinggiran gitu ya. Oh ya, ya. Terus buruh, karyawan, pekerja, dan golongan paling rentan namanya Prekariat. Ini baru muncul tahun berapa ya, guys standing itu yang mengeluarkan prekariat. Kayaknya tahun 2011 kalau enggak 2001 deh, pas saya. Itu. Anyway, eksploitasi adalah indikator utama yang muncul pada sistem ekonomi kapitalis menurut Marx. Kemudian muncul kelompok pinggiran tadi, monopoli, berlebihan, dan alienasi, pengasingan. Jadi kadang, ya, kalian tahu yang terjadi pada buru-buru di Cina itu? Ya, yang saya ceritakan itu namanya alienasi, pengasingan. Mereka disuruh kerja, terus enggak boleh ngomong pada kanan dan kirinya. Dan waktu istirahat mereka hanya cukup untuk makan, fokus makan. Kalau Indonesia kan enggak bisa ya fokus makan ya. Kadang Indonesia itu fokus makan sambil ngobrol. Makan, ngobrol, ngopi. Ya, Bu. Kalau cewek enggak. Makan, ngobrol, gosip. Bener loh, cewek kayak enggak gosip, enggak sip katanya. Saya juga manusia, saya juga cewek sih. Terus dehumanisasi, jadi membuat seseorang itu sulit untuk mengekspresikan sisi-sisi kemanusiaannya. Jadi yang muncul adalah sisi-sisi yang tidak manusiawi. Seperti netizen jahat itu, mereka adalah korban dehumanisasi. Dalam sistem ekonomi kapitalis menurut Marx. Iya kan. Susah mengekspresikan simpati. Susah melihat orang lain senang. Sirik. Terus kalau melihat orang lain lebih pintar, lebih senang. Dan mereka tidak suka ketika mereka disaingi. Datet tuh netizen. Haters. Iya. Haters juga. Siapa yang di sini enggak punya haters? Saya punya. Saya punya semua. Saya punya semua. Eh, dengarkan. Haters itu adalah reputasi. Jadi kalau kalian belum punya haters, berarti kalian enggak punya reputasi. Iya kan? Iya, Bu. Benar, Bu. Senang, Bang. Jadi lain kali kalau jelas ada orang haters, itu ngatai kalian. Pikirkan aja. Biarin aja gitu. Itu reputasi, men. You hate me. Well, I like it. Parah, men. Parah, men. Kalau ada orang yang enggak suka, nambah satu. Wow. Keren. Benar, Bu. Saya itu malah terkesan kalau haters saya berkurang satu. Iya kan? Nah. Nambah satu. Bisa tenar, Bu. Bisa tenar. Iya lah. Bisa tenar, Bu. Gampang tenar itu. Diam aja kita hatersnya nambah, ya. Lanjut. Oke. Selanjutnya adalah paradigma modernitas klasik dalam teori ekonomi Weber. Apa teori ekonomi Weber? Teori ekonomi, menurut Weber adalah sistem ekonomi yang berjalan, di mana yang berfungsi adalah rasionalitas masyarakat. Rasionalitas ini ada banyak. Ada rasionalitas formal, dan ada rasionalitas informal. Rasionalitas formal menurut Weber terdiri atas dua. Berorientasi efektif, dan berorientasi efisien. Atau bahasa lainnya adalah serba instan. Ini milenial banget nih, ya. Milenial banget. Kalau kita mau menunggu layanan publik, kan kita nggak suka lama-lama, ya kan. Intinya kita ingin segala sesuatu itu efisien, efektif. Kita tidak ingin waktu kita terbuang sia-sia. Tapi kemudian, rasionalitas formal, keinginan agar waktu kita tidak terbuang sia-sia ini semakin mendominasi rasionalitas informal kita lainnya. Misalnya apa? Sabar. Kalau mendominasi, sabarnya makin dikit. Akhirnya, kita ketika menunggu layanan publik dan dilayani di sektor publik, kita akhirnya marah-marah, sepeltok. Karena rasionalitas formalnya menggerus rasionalitas informal. Ini pemaknaannya yang paling mudah sih. Dan kita alami kan setiap hari ya. Nunggu, itu loh. Di traffic light. Mesinnya kan hijau jalan. Tapi itu orang-orang kurang 3 detik, kurang 2 detik, udah-udah cus. Saya kadang kaget. Wah, itu satu. Dua, tindakan korup, tindakan merusak dan merugikan korupan umum. Itu karena rasionalitas formalnya, yaitu efektif dan efisien itu tadi dalam struktur birokrasi. Karena birokrasinya lebih kaku. Kan tindakan korup, mulai muncul. Kayak, kamu bikin cepat enggak? Kasih pungli dong. Wah, enggak ada uang. Sekarang enggak cepat selesai, mas. Sekarang apa-apa duit. Ada yang gratis. Ada yang gratis sekarang, mas. Saya kalau ke warung aja membayar. Mas mau minta tolong saya enggak bayar? Adalah. Itu adalah ketika rasionalitas formal menggerus rasionalitas informal. Seperti apa? Ikhlas. Kalau orang udah enggak ikhlas, membantu orang lain itu dikit-dikit duit. Dikit-dikit duit. Ikhlas di PHP. Lanjut. Inti dari rasionalitas ini kemudian juga mendapat mengakibatkan orang terkungkung dalam rasionalitas besi. Apa itu? Orang jadi tidak mampu mengekspresikan rasa-rasa kemanusiaan yang semestinya mereka miliki terhadap orang lain dan lingkungannya. Iya kan? Netizen, netizen. Please no. Iya, iya lo. Kalau enggak suka lihat saya seneng, mending unfollow saya. Jadi haters, bro. Enggak ada ya? Hate gitu ya. Udahlah kalau enggak seneng, unfollow aja. Kurang satu pun kamu berkurang itu saya enggak, 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 apa ya, enggak terlalu tahu gitu loh. Kamu pergi, unfollow saya itu saya enggak akan tahu. Kalau pakai apa, bu? Oh, Nurul, tanya Nurul. Saya Nurul. Oh, enggak ada. Iya, Nurul. What's up? Weber itu, berarti ada teori, bukan teori sih, kayak model, menyusun sebuah model yang terkenal segitiga lokasional. Itu kayak gimana, bu? Wih, kayak gimana ya, Igu? Lokasional. Kamu baca di mana? Si Nurul ini belajar beneran nih. Coba tak lihat di-reader. Ada enggak ya? Kalau di Nurul. Lokasional langka. Bukunya langka. Bukunya langka. Bukan, bukan. Hei, hei, buku itu, bu, kalau terbitannya 2010. Tapi kalau terbitannya 2002, 1999 itu namanya... Belumah saya, hei. Layak itu langka, kan, bu? Belumah saya, ibu. Hei, jangan gitulah. Nurul ini serius tanyanya. Rul, tak cari dulu ya. Ya, cari. Jujur nih, saya belum pernah tahu. Ada hubungannya sama ekonomi? Hei, berbar. Ada lah, bu. Ya, kalau ada saya, saya, saya lihat. Tapi kalau enggak ada itu murni filsuf itu. Coba tanyakan ke mata kuliah filsafat. Belum nyampe situ. Hei, berbar. Eh, kalian untuk jadi dan memahami filsafat itu harus merenung dulu di puncak gunung Sumeru itu. Nah, turun-turun ntar jadi anu, apa namanya, orang yang pijaksana gitu. Tapi kalau enggak berhasil ya, yaudah, suruh naik Semeru lagi gitu. Ya, Nurul ya, nanti saya cari dulu dan saya lihat apakah ada keterkaitannya dengan ekonomi, utamanya makro ekonomi. Ya, lanjut. Siap, bu. Harus membalik hati sekali. Ada lagi yang teror ekonominya Durkheim. Jadi dia melihat sistem ekonomi itu berpotensi untuk melemahkan moralitas umum. Yakni, orang cenderung untuk menemukan dirinya, terpinggirkan, dan menjadi tanpa arti, ceile, di tengah dunia modern. Gitu. Ini kayak lagunya, siapa itu Cakra kan? Tanpamu, aku hanyalah butiran debu. Ya, butiran debu. Nah, itu Emil Durkheim banget. Butiran debu. Ya, kalau kalian suka yang pijisan kayak tanpa dirimu, aku tak berarik. Pijisan. Berarti kalian alirannya Durkheim. Ya, intinya itu. Ya, dia masih menurut. Dan yang lebih buruk daripada itu, ia merasa sendiri cile. Di tengah hiruk-pikuk proses industrialisasi yang pesat dan mega. Dan meskipun kebutuhannya terpenuhi dan pembangunan itu berjalan, dia merasa tidak ada artinya hidup dan berakhir dengan bunuh diri. Itulah yang mengakibatkan pada sistem ekonomi yang terlalu kapitalis, yang mana materi menjadi orientasi atau tujuan akhir hidup seseorang. Maka ketika dia sulit untuk bertahan hidup, dia langsung memilih bunuh diri seperti yang terjadi di Korea Selatan. Ya, Nurul ya? Ya, Bu. Nurul ngerti banget. Di Korea Selatan itu, bayangkan, siapa itu yang bunuh diri, Nurul? Suli. Suli ya? Kalau bukan Suli, siapa itu? Jonghyun. Jonghyunnya. Kim Jonghyun. Eh kok juga yang Jonghyun itu Korea Utara? Eh gila mulai ngawur. Bukan aku. Oh bukan Ari itu. Jadi yang menikmati mata kuliah ini sepertinya Ari ya. Dari tadi ketawa terus. Tak pikir, eh. Aduh itu sepertinya banget itu. Itu enggak tahu itu. Fet saya yang baru itu ya. Anyway, seperti itu. Terus ini, teori ekonomi menurut George Simmel itu artinya sistem ekonomi yang hanya berpusat pada kota dan uang. Saya punya audiens baru. Ini ada tiga. Ada bayi saya yang nge-player-player. Ada pasangan saya yang penasaran gimana saya kalau ngasih kuliah. Terus ada anak saya yang... Ini nanti terekam loh Ri dan saya unggah ke YouTube. Terus saya share juga ke mata kuliah teori-teori pembangunan. Jadi kalau kamu sangat ekspresif, saya sangat menyukainya Ri. Ri, beneran? Itu loh, Egi seneng itu. Itu Egi merasa Ari sedang diintimidasi oleh Bu Reni. Iya, 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 iya. Eh, seneng kok nih. Lukan. Hilang. Eh, Pak Basit tidak ada di sini ya? Masih kerja, saya nunggu. Katanya, HP-nya. HP-nya. Iya, enggak apa-apa lah. Nanti kalau ikut Zoom kayak gini kan anaknya jadi tersaingi, toh. Oke, jadi itu adalah sepintas tentang teori ekonomi menurut mazhab modernisasi dan liberalisme klasik. Modernisasi ini modernitas klasik.